Intro Tiba saatnya Indonesia untuk memilih Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kota Waringin Timur menggelar pelatihan beserta pemilu tingkat kecamatan bertempat di Aquarius Butik Hotel Sampit pada Selasa 6 Februari 2024 Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kota Waringin Timur Muhammad Nadsir pelatihan saksi itu merupakan instruksi Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia dan Amanat Undang-Undang No. 7 Tahun 2027 Tentang pemilihan umum Pasal 351 bahwa Bawaslu wajib melaksanakan pelatihan saksi kepada peserta pemilu Pelatihan saksi peserta pemilu tersebut dilakukan kepada Partai Politik atau Parpol Tim DPD RI dan Tim Pemenangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Kegiatan digelar selama 2 hari terbagi untuk 5 daerah pilihan atau DAPIL hari pertama Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kota Waringin Timur mengundang perwakilan saksi peserta pemilu DAPIL 1, 2, dan 5 kemudian hari kedua untuk perwakilan saksi peserta pemilu DAPIL 3 dan DAPIL 4 Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kota Waringin Timur menghadirkan narasumber penggiat pemilu bersertifikasi Anita Francisca yang juga mantan anggota Bawaslu Katingan 2 Periode tenaga ahli Bawaslu RI Fenshe Bawangan Komisioner KPU Kota Waringin Timur Tohari dan narasumber internal Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kota Waringin Timur Salim Basyaib dari Divisi Pencegahan Parmas dan Humas Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kota Waringin Timur Menurut Nasir, materi dari Bawaslu lebih kepada pengawasan sedangkan untuk KPU KOTIM dari segi teknis mulai dari persiapan pengmungutan, proses pengmungutan, proses persiapan perhitungan surat suara, dan penghitungan surat suara Nasir berharap dengan dilatihnya saksi peserta pemilu ini pemungutan dan perhitungan suara memberikan hasil yang berkualitas karena adanya tambahan pengawas dari peserta pemilu baik parpor, DPD, maupun tim Cawapres dan Capres akan meminimalkan tingkat kecurangan di kegiatan ini memang kami melaksanakan sesuai dengan inklusif bahwa suara ini dan itu merupakan amanat Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang perhitungan umum dimana pasal 351 itu bahwa selalu wajib melaksanakan pelatihan saksi kepada peserta pemilu dan hari ini wujud kami melaksanakan amanat Undang-Undang tersebut dimana kami untuk kedua kalinya melaksanakan pelatihan saksi kepada peserta pemilu baik parpor, DPD, maupun tim Cawapres-Cawapres dalam waktu dua hari dimana dua hari itu terbagi lima dapil dan hari ini pertama kami membaginya mengundang satu perwakilan dari peserta pemilu satu dari kecamatan, yaitu dapil 1, 2, dan 5 kemudian besok lanjut ke dapil 3 dan 4 jadi perwakilan satu orang masing-masing peserta pemilu baik parpor, DPD, maupun tim Cawapres-Cawapres kita mungkin berdasarkan aturan yang ada itu tugas mereka ini nantinya seperti apa? nah kalau berdasarkan peraturan KPU nomor 25 tahun 2023 tentang pemungutan dan perhitungan suara nah untuk saksi nanti di TPS itu berjumlah dua orang tetapi yang nanti masuk sebagai perwakilan peserta pemilu hanya satu orang nah satunya cadangan, itu bisa bergantian SIP nah tugas mereka nanti ya pertama adalah mengawasi proses pemungutan kemudian perhitungan kemudian jika merasa ada yang tidak sesuai dengan prosedur itu mereka punya hak untuk melakukan penyampaian keberatan yang nanti harus dicatat oleh KPPS dan kami selaku nanti jarang kami pengusaha PS itu juga mencatat nanti di pengawasan jika misalnya ada dari saksi peserta pemilu yang merasa keberatan pada proses pemungutan maupun perhitungan suara-suara dari harapan ini apa yang diharapkan Bawaslu terhadap saksi-saksi dari peserta pemilu ini dengan versi Bawaslu? ya, kata-kata Bawaslu harapannya ya kita berharap pemungutan dan perhitungan ini hasil nanti benar-benar berkualitas satunya Pak dengan adanya tambahan pengawasan dari ustemilu baik PARKO, DPD maupun dari tim Capres ya semua tidak berani kan orang untuk kecurangan karena semua mengawasi kalau hanya minim, hanya pengawasan PS yang mengawasi maka akan mudah kecurangan itu terjadi jadi intinya meminimalkan tingkat kecurangan sehingga nanti hasil atau kualitas dari pengungutan suaranya bisa benar-benar dipertanggungjawabkan sesuai dengan undang-undang kalau mungkin mereka nantinya menemukan adanya dugaan pelanggaran kemana mereka bisa? kalau melihat aturan DGTU itu mereka hanya menyampaikan keberatan tetapi tidak menghentikan proses pemungutan nah, mungkin nanti kalau misalnya dijadikan sebagai perkara itu akan disampaikan mungkin menjadi DMK nanti di PHPU keselisian hasil pemungutan suara itu kan jadi ketika terjadian misalnya DTPS dijadikan sebagai lokus atau dalil dalam suatu perkara mungkin akan disampaikan di keselisian hasil penyelunan nah, kalaupun nanti laporannya ke Bawaslu itu kami akan menelanjati bahwa ini apakah aranya pidana atau etik ataupun lainnya akan kami proses apa juga Pak? kalau untuk jumlahnya tadi berapa? jumlah TPS kalau DGTU ini kan 1169 berarti kan setiap parpol itu ya kami harapkan semuanya lah kalau bisa menyebutkan kan kali 27 artinya 16 parpol dikot tim tambah 9 kalau DPD timnya kemudian tambah 3, 27 kan nah kali 1169 itu harapan kami tetapi kan kami dan kawan-kawan ini kan terbatasan ya sumber daya jadi ya harapannya paling tidak 31-35 itu adalah ya memang semuanya parpol itu mengawas ini artinya menempatkan saksi parpolnya DTPS kalau nah sumbernya yang pertama memang yang saat ini yang bagian pemilu yang bersetikat adalah Ibu Anitta Pansis Kaab dia adalah kan dulu mantan anggota Bunga Sukatingan dua periode kemudian saat ini dia menjawab sebagai Komisi Informasi nah kemudian yang kedua adalah dari tenaga ahli Bawas CRI Pak PNC Bawengan kemudian yang ketiga dari anggota KPU Keting Informasinya hari ini Pak 4 hari juga sama yang juga sekarang kemudian internal Bawas CRI pasal ini dia mengisi karena memang harusnya dua cuma karena teradaannya terpaksa pasal ini mengisi kebanyakan kalau versi dari bagian ini kan ya versi pengawas gitu kan kemudian kalau KPU ya versinya versi teknis teknis bagaimana dari awal persiapan pemungutan kemudian proses pemungutan kemudian persiapan perhitungan hasil menegaskan kalau hanya pengawas TPS yang mengawasi kecurangan akan mudah terjadi sehingga diharapkan dengan keberadaan saksi dari peserta pemilu memberikan hasil pemungutan suara berkualitas dan bisa dipertanggungjawabkan sesuai undang-undang dari Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah Halik Trisubagyo Sampit TV mengabarkan Tiba saatnya Indonesia untuk memilih untuk memilih terima kasih telah menonton!